Hai lawan singotan itu berarti dia kenal dengan Allah daya posi wong kenal lejeni wong kenal iku kuenang bojo telu singlanang tas teko kesel dek ini ku ndak katik ngomong nang singlanang waru nek singlanang lep bucuku ini hobi ini di bijetilek selgini cek gantar lepas turun mas singlanang turun di kasur di bijetina kadi dikongkong di bijet ini ke jenis kenali pengisi lanang wateng ilwe hobi ini apa singlanang hobi ini singlanangku suka jagung jangan-jangan kelor iwa iklotok karu mendol sambil sambil jeruk tak ada ngomong-ngomong singlanang digayakan pun dikulak no lo niki jenis kenal singlanang alhamdulillah selamat bojo kuki sampe ande sampe ni tahu dengan selera saya kamu tahu dengan apa yang aku mau jadi istilah kenal dengan gusti Allah tuh aku tahu dengan apa yang kamu mau iku jenis kenal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa makuna linah tadia lawla an hadanallahu wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah sayyidina wa maulana muhammad ibni abdillah bapak-bapak ibu-ibu adik-adik jamaah pengawasan kitab syarhil hikam engkang kula khormati alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan yang sekarang ini dimana kita pada pengawasan engkang sakderenge kula panjang dengan mirang bahwa kita tidak boleh ragu atas datangnya janji Allah sekalipun yang kita terima di akal kita bahwa janji Allah itu memang belum terjadi pada waktu yang telah dijanjikan milah saking menikah mongko kita dari akan pengawasan engkang sakla jenge yuk nopo tato kromone uang lekwis oleh janji saking gusti Allah tapi kok enggak anak hasilnya kok enggak terjadi janji-janji mana janjinya itu kok enggak terjadi yuk nopo tato kromone bismillahirrahmanirrahim fa'idha khotoro mongko ari kalani krentek lil muridi kaduwe murid wongkang ngarpaken wusul maring gusti Allah opo sing krentek khotirun barangkang krentek krentek ini ku artinya tersirah di hati rohmaniyun kang bongso fangeran au malakiyun uto bongso malaikan sumalam yasul mongko nuli ora hasil opo maketabohu krentek khotir layan bagi mongko ora sayukjo opo ayya syukayento mamang sopo murid fi husulil mau udiin dalam hasil barangkang tenjanji akan bal yang bagi balik sayukjo opo ayya rifah yentawur rusopo murid kondrohu ing drajati murid bapak-bapak ibu-ibu adik-adik sedoyang kangkuloh hormati neumpomo wonten tiang oleh krentek di hati saking gusti Allah dikoyok pengajian sing disik muh lewat mimpi puto lewat ilham saking gusti Allah diaturaki datang malaikat bahwa cita-citanya akan berhasil namun kenyataannya kok enggak berhasil apa yang harus kita lakukan yang pertama kita harus tetap yakin tidak boleh ragu bahwa nih janji nih gusti Allah ku mesti akan kita peroleh pasti akan kita terima bahkan walaupun kita gagal kita jangan mengembalikan kegagalan ini kepada Allah bahkan ketidakberhasilan apa yang kita cita-citakan Niki kita harus sadar bahwa seperti itulah kekuasaan Allah jari ni wong gulik sembahyang duha Rizki ini katanya diparingi lancar aku sembahyang duha kok pancit Rizki ini kalau sudah kita punya keyakinan punya zon punya sangkaan seperti ini gimana sebaiknya sebaiknya kita alihkan di alihkan bagaimana alihkan ngedan aku sembahyang duha pirang-pirang tahun Rizki kusik koyok gini dan iya aku lenda sembahyang duha uang Allah ku kuasa wong cengkep ingin jemba Rizki ini kau sembahyang duha mesti nih lewis sembahyang duha Rizki ini lancar temen lu aku sembahyang duha kau enggak lancar ini jangan mengatakan berarti Allah khianat kepada kita bukan tetapi justru kita harus punya angan-angan le kusik Allah ku Masya Allah woso banget kusik Allah wong wis sembahyang duha koyok gini Rizki ini perut Danio sing tak tahu sembahyang duha Danio sing tak tahu ngutik Quran lak tambahya apa lu kutung otan pikirannya aja dibalik kusik Allah sing diaran kianat jangan tapi dengan kegagalan yang seperti ini justru kita harus kenal siapa Allah subhanahu wa ta'ala apa sifat yang dimiliki oleh Allah hotan lu benda hasil dari pengeran jarani khianat cina itu nyonya sampai ya naiku wong tunyoy kapet kusik Allah seperti ilmu-ilmu yang telah kita lewati bahwasannya pemberian Allah kepada kita bukan karena Allah janji kepada kita bukan karena Allah menjanjikan siapa yang sembahyang duha dikik Rizki Mboten wah iku lo sembahyang duha sudah sembahyang duha cakang telon mobil yang nyargris lu da'oleng unu iku iku lo wong enggak cakang sembahyang duha telon utang ibu enggak bisa kita ngomong begitu enggak bisa Allah ngeke imanungsan iku duduk krono janji duduk kronosolatif bukan karena yang lain hanya karena merupakan mahdul ifbali wal ihsan murni kebaikan saking arsa negus di Allah nomor luruh nomor tiga wa yata adabalan yento totokromo sopo murid ma'arabihi serta fangerani murid wa yaskunalan yento anteng sopo murid ilaihimaring rubihi fima ing dalam barang wa adakang janjani sopo yang ketiga sekalipun kenyataannya kita gagal menerima janjinya Allah kita harus tetap bersopan santun dengan gusti Allah masih wis sampean ziaro jarini cekni oleh barokai poro wali lelangan cekni menang setoki cekni ake badini cekni tapi kenyataannya kok tidak karena sampean gagal akhirnya ada ziaro maneng gak melok wis belengar lakuin gak ziaro-ziaroan wis membayang tukah pria wis ada masih bayang tukah kena tahu lebihnya kaitu tolan esika boleh duit seketewu mari ada nggak maneng oleh satus jadi saya kena boleh maneng tambah bendin oleh duit sepuluh limang ewu kok ini anak kain nih sembayang tukah enggak sembayang wis ini jangan walaupun tidak berhasil kita harus tetap tautok rawamu nangkusi Allah sukses atau tidak kita tetap harus berdoa sukses atau tidak kita harus tetap melaksanakan sholat duha karena itu merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita wa yaskuna ilaihi fima wa'adahubihi lan atini kudu tetap yakin bahwa janji Allah ini betul-betul akan datang seperti keren tinggi-keren tinggi jika ada sembayang tukah kain tanah oleh belas cari ini lihat nyedek nangkiai kuriski lancar aku kok pancet tak ada nyedek nangkiai-kiai wes tidak silit-silitan apa nyedek nangkiai ya kayak gini tak nyedek ini tak nyedek ini tiba-tiba nangkiai aku dikerok duit itu wes tak nyedek wes loco panjen dengan nyedek nangkiai iku urusan konco gembel karu wong soleh panjen dengan cita-citanya tidak berhasil iku urusannya sampeyan karu kusti Allah ini sampeyan iku pegel nangkiai iki berarti panjenan pegel nangkiai iki berarti tidak berhasil ucap pegel nangkiai ini iku wong kiai itu hanya merupakan makhluk dari Allah subhanahu wa ta'ala berhasil atau tidaknya keinginan dan cita-cita-cita itu wong tendek ngarsani kusti Allah mikmah wong biasa ini tiang niku le nyedek nangkiai wong soleh mali dati api atini le atini api atini bersih nah ini biasa ini cepat keterimu panjalu isyaking kusti Allah umpama tetap tidak berhasil ya wes kita tetap tenang sekarang tidak berhasil mungkin yang akan datang yang akan datang gak berhasil mungkin yang akan datang yang akan datang lagi gak berhasil sampai sampeyan mate walaupun sampeyan mate tidak berhasil mungkin anak sampeyan yang akan menggantikan menerima janji dari Allah yang pernah dijanji nonang sampeyan niku ojuk ojuk mamang hati nih sampeyan gak suki anak sampeyan insyaallah sampeyan gak dadiwong pangkat anak sampeyan dadiwong pangkat sampeyan gak dadiwong sukses anak sampai anak akan jadi orang sukses aku terus yakin aku putus asa krono cita-cita yang tidak berhasil janjinya Allah tidak diparing sampai akhirnya ngamuk ngamuk wala yata syakaku fidelikah lan ojo mamang lan ora kena mamang sopam murid fidelikah wuku ul waqti wala yata zal zal lan yentu ora gonjang ganjing apa ikti koduhu ikti kati murid sampai gonjang ganjing ikti kati berarti kusya Allah kita tidak olas nangaku ini sampai aku sawaku takdol kaki nyawari utang wangtu aku gering dan kita tambah ini umat tok istimil lianin da anak bisa niki utang nangalor tidak dipercaya utang ngitul tidak dipercaya ngitan tidak dipercaya nang wangtu adiw pemaneng tidak dipercaya ona umat tok kati takdol ya umaku takdol berarti pengeran enggak wala sinang aku lho oco urusani wala sinang gusti Allah nang sampean danuk kaitannya karu dodol umah sampean dodol umah itu karena untuk melunasi hutang sebagai kewajiban rahmatnya gusti Allah sampean enggak wuro dengan apa cara Allah memberikan rahmatnya kepada kita umai sampean kondol tapi hati ini tenang rahmat ini ketimbang sampean manggih ini umah mewah tapi sing nage ngalor ngidul takko mobil ini anjar tapi sampean utangin enggak lunas-lunas sampe berang-berang tahun kan aduk montori nyengkri umai nyengkri sampean ngontrak tapi ini hati ini tentrem iku rahmat saking gusti Allah berarti permintaan kita sudah diterima cuma wujud diterimanya permintaan kita enggak sama dengan kehendak kita tenang iku kotis yang menuju oba lah famangkana famang mongko utawis apa niwong kana iku ono sopaman kadhalikah iku koyok mengkunu mengkunu yak rifa kodrohu wayata adaba ma'arobbihi ila akhiri sopani wong sing iso koyok sifat-sifat sing api singpun masih janji ini kok gusti Allah enggak tepat tapi ini tetap sopan nganggusti Allah totokromo nganggusti Allah bahkan yakin dengan kudrotnya Allah berarti fahuwa mongko utawiman iku arifun wongkang ngerti sopaman wongkang kenal cedek sopaman bilahi kelawan Allah subhanahu wa ta'ala lawong sing watan berarti dia kenal dengan Allah apa sih wongkenal jenengi wongkenal ini koyok nang bojong sing lanang tas teko kesel dk enggak katik ngomong nang sing lanang meru nge sing lanang bojoko ini di pijati kesel ini cek gant mas turun mas sing lanang turun di kasur di pijati enggak di kong di pijati ini jenengi kenal ini lho nge wong lanang kait teko nyambut gawe sing wedok moro ngamuk boleh tekan telat teko di sambian mas biasanya mulai jam limau sampai jam setengah walu sambian sedak teko berarti yang paling nyobot gendakan ini sing lanang kesel dia mau di gendakan ngomong ngot ini gak bisa bindu teko sehingga itu mencurang teko mencurang teko nangis teko ngamuk teko narap teko nyidang pekel sing lanang sing lanang gak aku masih di gendakan ini akibat karena kita kurang kenal kalau kita kenal boten beng sing lanang ngoteng lwi hobini apa sing lanang hobini sing lanang itu suka jagung jangan jangan kelor iwak kelor kelor sambil jeruk gak ngomong sing lanang digayakan dikulak no lo niki jeneng kenal sing lanang alhamdulillah selamat bojok sampai anda sampai tahu dengan selera saya kamu tahu dengan apa yang aku mau jadi istilah kenal dengan gusti Allah aku tahu dengan apa yang kamu mau itu kenal nah gusti Allah tidak ngak sampean apa gusti Allah tidak kaya krono ngiten krono peparing gusti Allah tidak podoh kekarapan kita itu kenal gusti Allah sampai kati meminic kita akan mengatur apa kemauan dan apa pemberian Allah kepada kita berarti kita belum kenal sama Allah turun kenal sampai sembayang sembayang fardud kadang sembayang tengah pasar sembayang kadang sembayang di masjid assalamualaikum lamcing mari assalamualaikum melencing ngunu katanya nuntut melah sakit gusti Allah itu tidak kenal gusti Allah layaknya panjangan kenal kepada seseorang apa yang membuat seseorang itu perasaan kita tidak boleh melakukannya apa yang membuat orang itu sakit hati kita jangan mengulanginya itu jeneng kenal ditegur tidak pekel panjangan kenal disini tidak pekel panjangan kenal justru ngilok tanpa diakan sayang cemburu ngamuk sing weto kenal lang sing weto arti kenal cemburu sayang cemburu berarti dapat dikenal ta'aruf itu memang sangat dikenal dan penth tersebut ada seorang yang penting tersebut lanang wedok irang putih uang Indonesia karuang Mekah wang Indonesia karuang Amerika dengan bangsa apapun dengan negara apapun dengan agama pun tujuannya Lita Arofu untuk saling mengenal kalau sudah saling mengenal gampang uang nukis yang penting tidak disini wis tidak ngusip KB dulu boleh sampe turun cidak katin jaluk sembarangnya jadi kei pertama sih guneman disi kei kacang kodok kacang goreng ngomong-ngomongan di warung hahaha kini sekarang bar lewis kenal enggak kadek ngejak sampe dijak dewi sampe ayo mas nanti kita ke KUA mas kita mengikat janji lobo kita akan kawin kita akan dan mengarungi kehidupan yang baru dengan bersama-sama pahit dikeloroni seneng ya dikeloroni no pokok muning unu karena dia sudah kenal loh sampe anak gusti Allah leke pingin diaranisi kenal ya kuduni ku wau jadi dikei jari nih kadek dikei kok urung tetep boton lorwati ku jeningi kenal dijanjani kadek dikei dinosabtu urung sampai kemis baru dikei enggak masalah karena kita mengkenal salimal basiro titur wongkang selamat peningal atini selamat peningal atini tidak ternoda loros didik pun boton lakuna ngalor kepeduk karu koncow-koncow Assalamualaikum Waalaikumsalam poleh muni Assalamualaikum konconi muni waduh atau kepeduk rek kepeduk kepeduk Assalamualaikum panceng saya kita di pona animalaikat dan dilokno pona animalaikat dinyek sembarang ono kalau dia kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun tidak ada rasa marah dalam hatinya masih nang wong saktunya dirasa nyelek dan wong ngarep wis tak ngurus sing penting awak dewi muasyarah karu Allah subhanahu wa ta'ala boton keliru perkara menungsun dan wong ngarep ya wis yang penting sampe enggak nyala-nyala enggak ngerugikan orang lain ngarep kok ngarep kenu wong 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 ngarep kok katanya ngamuk tok ngang wong nak kadek ngamuk di kuapak nwayo ya dipisui wong Alhamdulillah diilokno wong Alhamdulillah dirasani ngang wong Alhamdulillah dikei belahi Alhamdulillah dikei cobo Alhamdulillah ikci jenengi kenal temenan nangkusti Allah no wong gampang mureng-mureng di indian wong iman iku mureng-mureng dan wong iman iku tak mureng-mureng wong iman iku guna maniku enak tak tahu ngamuk anak wong apa mani ngepuk wong apa mani ngepuk wong islami sing kesalahannya tidak jelas tidak pernah itu jadi enggak ada ceritanya orang iman itu marah enggak anak ceritanya wong mu'min iku kebelahong pegel musuhi wong batan-wontan wong mu'min iku api selamat hati nih munawiro sariroh padang batini kayak jenengi padang kan tak sembarang-barang melaku katini ngalor khawatir ketabrak tembok katini ngertan khawatir ke jebelung kali jadi rotok mojok didik boleh dalannya api katini ngiri repot khawatir ke jegelong kajengi kanan malih repot khawatir ketabrak nang umai wong niki lehati padang ketok tapi lehati petang beton ketok ngerti niki bapak-bapak saestu lehwis hati petang beton ketok masyona taembok tabrak mawom masyona wisit tabrak mawom enak kali malbu ayah akhir kecegur teman barang kecegur lah ayah kecegur lah lalu rono emang rono kebisinin apa ayo ngakurin niki loh duduk kecegur panjangnya aku oleh seminggu dah atus aja aku lagi kepingin atus dari singteloh wong atus sarung-sarungnya ambil kelambi-kelambi nih gue duduk atus sini kecegur kapok kan mergok itu hati nih petang milo saking menikah mantar muka kulop panjang dengan soyo iso ngelakoni isi nih kitab hikam niki senaja no boten 100% mungkin 25% 30 40 50 opo cari karsane gusti Allah leh Allah wis ngersak no mohon go tapi kalau nggak ngersak no wong jeneng Allah nggak ngersak no wong sing duwe kapen ikusi Allah wailah kalau kita tidak tidak berbisa berbuat seperti yang saya terangkan tadi janji tokoh gusti Allah gagal muring-muring kemalingan muring-muring kena cobo muring-muring enggak disopo wong ngamuk lah kok ngamuk maka perlu ngamuk niku leh sampean ngamuan ngutin batisan mendurung kenal langkusi Allah tanda nih sampean enggak ngertin angka gampangnya gusti Allah gampangnya pak al-arif bila niku adalah orang yang tahu dengan apa yang digandaki oleh Allah niku jenengi al-arif bila kulambik sampean enggak kuat tuku sepeda montor oh iya sih panjangnya aku apas iyalek gusti Allah kuwoso kebingin niku bisa hasil kebingin niku bisa hasil cukup matur kalimat kun iso dati wis kun ono siro moro wujud niku leh gusti Allah lalek gulo kali sampean enggak iso berarti aku panjangnya lemah Allah sing kuat aku fakir Allah sing suki iku jenengi kenal mengenal langkusi Allah yang aku yang kenal langk anak niku anak diatur ngalor 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 ngidul ngidul kenal kita kuada Allah seperti itu caranya mau kenal kulambik sampean enang wong gedi kenal paman enang wak bupati kepetun di jalan wak bupati dapati nyopo nang sampean enggak assalamualaikum boleh buatin wak montor wong 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 boleh dari bupati nyopo nangkul lampu batin itu pak repot sepakatnya ubacara sepakatnya tenacara nopo nopo nang sampean diharian enggak sopan ya keliru ku jeneng sama enggak kenal langk bupati nih sampean kenal lang niko ya kutuh ngerti apa yang dia kehendaki tahu dengan apa yang dia mau bapak bapak ibu-ibu engkang koloh hormati monggo kita lanjutakan ngaus dateng bapakan engkang salah jengibun bismillahirrahmanirrahim idha futiha atau idha fataha laka wijhatan minata arrufi waukan pun bapak ini kenal idha fataha arika laniwis buka sopogus di Allah laka maringsiro atau laka kronosiro wijhatan ing arah-arah minata arrufi saking perkenalan kelawan Allah falatu bali monggo ojok merduli siro maha sartaneta arrufi ojok merduli angkola ing yento sediti opo amaluka amal siro ay bikin lati amalika tegesi ojok perduli kelawan titi eh amal siro jari nikimu sonep lakon wis dadi wong sing kenal nang gusti Allah koyok ciri-ciri sing wawupun kulo terangakiniku kalau dalam hati kita sudah sedikit ada perkenalan dengan Allah subhanahu wa ta'ala ingat falatu bali maha angkola amaluka ojok merduli weh senajana amal sampean mek sediti iya aku ini dilokno wong gak ngamuk tapi sembahyang kok aras-arasan ojok merduli ni ku yang penting sampean sembahyang sampean tepai perintai gusti Allah sampean doi larangani gusti Allah senajana mek fardu-fardu ni tok tapi ini iso ya kape kape sampe lakoni tapi kok gak khusuk babano masih gak khusuk yang penting panjenan ngelaksanani perintai gusti Allah lan panjeninan sudah ada rasa kenal saking gusti Allah maknanya ini kuatan jadi panjeninan barokai sembahyangi paman sampean kok tetep kehidupannya gak pernah ada kenaikan gak pernah ada peningkatan ojok luruh hati ya tetep sembahyang ngomawon sakkuasani sampean krono sampean susah mikirno dunyoni akhiri sembahyang iso dati koter ojok dikoter no sakkuat kuate dati senajana didi ojok ngerosok sampean duit amal didi tetep mawan panjeninan ati ni ojok dirobanan Allah subhanahu wa ta'ala sebab no boh sebab uang lewis kenal senajana kelakuan ini kunek sedidi orang yang menerima itu terlihatnya kayak berharga sece karus sembahyangnya gak kenal gak tau sembahyang sunat bulas berhubung awa idwi hajat akhirnya sembahyang hajat katai rongatus rokaat padahal mulai urip sakjek jumlek gak tau sembahyang sunat berhubung awa idwi ke karepan sembahyang hajat rongatus rokaat gak nanggung-nanggung berhubung awa idwi ke karepan jangan pedulikan walaupun amalnya sedikit iklam berhubung awa idwi ke karepan 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 jari ini ke musonet ketawilah ini jadi sepau kan diaturi jika saya mencari jika saya mencari maka jangan peduli dengan amal kita yang sedikit kalau memang kenyataannya hati kita itu menerima coba tidak sumpah menerima nikmat tidak terlalu bunga berhubung awa idwi ke karepan jika saya mencari saya mencari saya mencari saya mencari tapi yang jelas bahwa orang yang akan menempuh jalan agamanya Allah menempuh jalan supaya menjadi orang yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu memang harus orang ini memperbanyak amal ingat nih amal itu bukan hanya sholat imal itu bukan hanya puasa tapi perbuatan-perbuatan yang lain yang dianggap baik oleh manusia itu juga namanya amal untuk apa kok diperbanyak amal liyak toa akobatin nufus kita akan mengekang mengikat sedikit demi sedikit kemauan daripada nafsu jadi panjen dengan arp katanya memang murung kenapa kronotwi kewajiban katanya sembahyang dohor saat turungi sembahyang dohor panjen dengan sholat sunat kobliyah saat turungi sahabat dhani sholat dohor panjen dengan sholat sunat bakdiyah mari sholat sunat bakdiyah panjen dengan zikir mari zikir panjen dengan majokur'an mari majokur'an panjen dengan dungu ini kalau kita alokasikan waktu mungkin satu jam kalau satu jam ini kita tidak pergunakan untuk amal-amal yang baik kita akan membuka pintu peluang bagi nafsu untuk mengajak diri kita sendiri melakukan hal-hal yang tidak diridaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampean gaya nyambut gaya sehingga ada kantor tidak ada gaya ini apa ngetik apa barang-barang yang bermanfaat bekerja sesuatu yang ada kaitannya dengan pekerjaan kita ketimbang kita nganggur ada umat kita tidak ada gaya ini ada umat pintu nafsu terbuka untuk kita di BCI cari nafsu kita ketimbang menang lunggupo ada perabatan lunggupo ada perabatan parang lunggupo ada perabatan kita harap itu rata ayu digodak 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 di uber di uber tidak dikarepi boleh sampai tidak duit-duit kalau tidak duit-duit matuh ngalor ngidul itu di pasar-pasar kita mau ngodompet dicopet dengan sampean peluang nafsu kita buka kita memberi peluang kepada nafsu karena kita tidak menggunakan waktu kita untuk melakukan amal-amal yang dianggap baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala memang salik ini kunda oleh ngosong waktu ini waktu panjeningan sing nganggur panjeningan gunakan dengan sebaik mungkin waktu panjeningan sing longgung gunakan untuk ibadah bukan untuk meninggikan derajat bautan tutuk kanggi bersenwati cek nelek dungo ketrimona gusya Allah bautan apa tujuannya kita diperintahkan untuk memperbanyak amal agar kita tidak memberi pintu kepada nafsu untuk mengajak diri kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu yang dianggap kurang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan mungkin dianggap kurang baik oleh sesama makhluknya lewis kita sibuk mikir no ibadah nganggur si Allah kita tidak koper mikir no barang-barang sing dilarang kalau kita sudah sibuk dengan melakukan perintah Allah dengan melakukan sarana-sarana ibadah dengan melakukan sarana-sarana yang berkepentingan maslahat umum kita buat tenonton kesempatan untuk ngelakoni barang sing elek kapan katanya ngelakoni barang elek ojuk ngelakoni mikirnya tidak koper karena kita punya kesibukan milosakiniku membuatlah kesibukan yang ujungnya ada manfaatnya di akhirat enggak kutu sembayang sampean makma ibu-ibu nanok kaini meneng-meneng sama yang timbang rasa-rasanya kalau sapu nyaponi embong berseni embong embong salah gak diberseni obong-obong di pinggir embong akhirnya aspali bolong gara-gara sama yang obong-obong tuso sampean meneng timbang obong-obong di pinggir embong tidak ada kesempatan bagi nafsu untuk mengajak kita ke jalan yang kurang baik bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati mungkin ini yang saya ketahui pengawasan kitab hikam yang kesempatan ini yang bermanfaat dan barokah semoga kita masih diberi umur panjang dan kita bisa bertemu di kesempatan yang akan datang saya mentahkan saya ketahuan aturakih salam putih kulon yun akimun maka putih akhirul kalam walafwa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati